Salam Vincent Siang Setiap orang Kristen tentu ingin disebut sebagai pengikut Kristus Mengenali identitas diri kita sebagai pengikut Kristus ini Biasanya terlibat dengan cara pergi ke gereja, mengikuti Misa, ikut doa lingkungan, juga kelompok rohani lainnya Namun hal ini bukanlah cukup untuk menunjukkan kekristenan kita Injil hari ini menceritakan Yesus datang ke rumah ibadat untuk berdoa Tetapi Yesus juga menyampaikan kabar gembira Allah Dan secara konkret Yesus melakukan penyembuhan orang dengan membebaskannya dari roh jahat Di sini Yesus menghendaki agar kita peduli kepada orang lain Serta mengungkapkan iman itu dalam perbuatan konkret Keberimanan kita ditunjukkan dengan cara mau membantu orang yang berkekurangan Santo Vincent Sius dalam Jalan Vincent Siang mengingatkan kita juga dalam hal ini Santo Vincent Sius mengatakan Jika di antara kita ada yang berpikir bahwa tugas kita hanya untuk mewartakan Injil kepada kaum miskin Dan bukan untuk meringankan penderitaan mereka Hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani dan bukan kebutuhan jasmani mereka Maka saya menegaskan bahwa kita harus menolong mereka dan memastikan bahwa mereka ditolong dengan segala cara Baik oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang lain Melakukan hal ini berarti mewartakan Injil Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan Inilah cara yang paling sempurna Selamat mengikuti Rehafin hari ini Tuhan memberkati Saudari-saudara yang terkasih para sahabat Vincent Siang Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus Bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28 Setelah hari sahabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya katanya Diam, keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya katanya Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahkannya Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia Ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para saudari dan saudara yang terkasih Para sahabat Vincentian Ada istilah dalam bahasa Jawa Gajah dibelangkoni Isokojah Oraisoh ngelakoni Artinya bisa berbicara Tetapi tidak bisa melaksanakannya Nah hari ini kita mendengarkan Yesus berkata-kata dengan kuasa Dia bukan hanya berkutbah Dia bukan hanya mengajarkan sesuatu Tetapi dia juga berbuat sesuatu Dia bukan hanya mengajarkan tentang kerajaan Allah Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana menolong orang Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita Betapa dia berbicara dengan penuh kuasa Dia berkutbah Dia mengajar Dan dia juga menolong orang yang kerasukan hari ini Para saudari dan saudara yang terkasih Kalau kita membaca dalam kitab suci Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa Dimana Yesus mengajarkan kepada kita Tentang bagaimana berbuat kebaikan Bagaimana menolong orang yang kesulitan Menolong orang yang menderita Dan saya kira bagi kita Para sahabat Vincentian Vincentius juga mengajarkan kepada kita Kita bukan hanya berkutbah Kita bukan hanya berbicara tentang kebaikan Kita bukan hanya mengajarkan kebaikan di dalam hidup kita Tetapi juga kita diajak Untuk selalu belajar Menolong orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita Kita diajak untuk selalu solidir Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Yang membutuhkan uluran tangan kasih kita Maka para saudari dan saudara yang terkasih Dalam situasi kita sekarang ini Hidup iman kita Bukan hanya bagaimana kita berdoa Bukan hanya bagaimana kita ke gereja Bukan hanya bagaimana kita Di rumah dengan keluarga Tetapi juga bagaimana kita Hidup bermasyarakat Hidup bersama dengan orang lain Membantu orang-orang yang ada di sekitar kita Yang mengalami kesulitan kekurangan Terlebih di masa pandemi ini Para saudari dan saudara yang terkasih Saya yakin ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan Apakah kita masih peduli dengan mereka Apakah kita masih mau menyisihkan sedikit dari yang kita punya Untuk membantu mereka yang kekurangan dan menderita Apakah kita masih mau peduli Dengan orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung Dibandingkan kita Kita bersyukur Atas Tuhan yang baik Yang senantiasa memberikan teladan baik untuk kita Yang senantiasa menolong kita dalam situasi apapun Menolong orang-orang yang berkekurangan Dan kita juga mohon Agar kita pun juga melakukan hal yang sama Di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Anda sekalian Amin Aku dirutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Ikasihimu Bapak Ikasihimu Bapak Ikasihimu Bapak Terima kasih telah menonton isihimu